Terima kasih sudah masih bersama seputar Anews Pagi. Pemerintah Polisi meringkus komplotan penipu yang menyasar para lansia di sebuah apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Modusnya para pelaku berpura-pura menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing. Anggota reskrim Polsek Kelapa Gading menggerbak sebuah kamar apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Empat orang tersangka berhasil diamankan. Kempat pelaku melakukan penipuan dengan sasaran lansia yang datang menuju sebuah bank. Modusnya mengiming-imingi korban dengan menukarkan uang rupiah menjadi uang asing dengan nilai jual dua kali lipat. Pelaku berbagi peran dalam mengelabui korbannya, yakni sebagai sopir, pegawai bank, penukar uang, dan sebagai orang asing. Mendekati, kemudian mengelabui, menggunakan keadaan palsu, menggunakan serangkaian kata-kata bohong untuk mempengaruhi korban menyerahkan uang dengan cara menukar. Tukar dengan uang mata asing, kemudian dengan perhiasan, korban yang memambil perhiasan, tukar dengan mata uang asing juga, dengan nominal tertentu, yang kemudian menggiurkan korban untuk melakukan, menjadi korban. Polisi turut menyita barang bukti ratusan lembar uang mata asing, tas, sepeda motor, dan satu unit mobil. Para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal berlapis lainnya dengan ancaman lebih dari lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton!